Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sudah akan turut memberikan bantuan bagi terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini dapat memberikan satu manfaat bagi kita semua. Amin. Karena satu dan lain hal, Pak Dekan bertalangan untuk hadir dalam sesi ini sehingga untuk kata sambutan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Bapak Dr. Hakim. Tapi sebelumnya, kami memohon sekali lagi kepada semua partisipan untuk menanaktifkan mikrofon. Bapak dan Ibu sekalian, first of all, I would like to pray to God Almighty, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, because of His will we can attend this webinar. I would like to thanks to all the speakers, Mr. Debeb Abdul Kurnia Nugurha Junjunan, from the Ministry of Foreign Affairs, and Honorable Mr. Koli Efron, from the United Nations Office on Drugs and Crime, in ODC, and also to the Honorable Dr. Wawan Mudidarmawan, correspondent from Universitas Wajjaran. And before we start these sessions, I would like to please to Dr. Hakim, as a head of the Study Center of Security and Internationals, to give his opening speech to Dr. Kim. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, selamat datang, selamat mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Internasional Fisipun Pad. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan webinar kali ini dan kepada para penyelenggara dari Kemlu dan dari Unpad yang telah bersusah payah menyelenggarakan webinar ini. Kami menyambut gembira acara webinar ini dalam rangka upaya kontribusi Pusipun Pad terhadap pengembangan keilmuan dan pengembangan isu dalam memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara walaupun di saat pandemik saat ini. Kami atas nama Pusat Studi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam nanti penyelenggaraan kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas perlahan serta dan partisipasi Bapak-Ibu. Semoga seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi kali ini bisa menjadi sarana untuk pengembangan keilmuan dan kepakaran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih terima kasih. And ladies and gentlemen, our discussion today will discuss about security and border management because until today we still hear the news about security problems in the border regions, particularly related to issues of non-traditional security, such as the circulation and threat of illegal goods, smuggling of arms and people, and so on. There are so many problems still appears in the Indonesian borders. So that's why we help these discussions and we will hear how the perspective from each speaker about the problems. And we invite all the participants to share their opinion. And also, maybe in the last session, there are four questions and answers sessions. So each participants are allowed to give their opinion and also to speak. We know that a lot of things have been done by our governments, but we are realized that there will always be participants who wish to break the law in the border regions and they will always try to find the loopholes in order to realize their wishes. Therefore, we are considered these discussions to be important in order to be able to provide a good solution. Before we give an opportunity to the speakers, let me introduce the speakers. The first speakers will be delivered by Mr. Brown. Mr. Brown is a representative of UNODC. He is the country manager for Indonesia. If I look at his curriculum vitae, I have an opinion that Mr. Brown has so much experience that it's very important to us to listen to his perspective. And our second speaker will be from the Indonesia Foreign Minister. And Mr. Bebeb has several experience. He has served in several countries and also studied at the University of Ken, Kenanbury Union Kingdom. And the last is Dr. Rowan Budidarmawan. Dr. Rowan Budidarmawan is one of our lecturers who has speciality in border issues. He has also many research that has been published in international journal. And I think Dr. Rowan also can give his own perspective by the research he has done. For the speakers, I would like to invite Mr. Brown to give your speech. To Mr. Brown, the time is yours. Thank you very much. And let me say good morning to everybody. I'm honored, actually, to be joining you this morning and to share with such a wonderful and diverse group of participants. I see participants from various universities and agencies across the country. And so I'm very much pleased. I always welcome opportunities to have this type of dialogue. And certainly I think the current climate that we're in has, I think, engendered opportunities for us to do more of these types of things. Most everything has moved online, it seems, to various virtual platforms and so on. So I do welcome this opportunity. Thank you very much. And let me also as well acknowledge my colleagues and as well as Parbebe. I know he'll be presenting later on and other presenters as well. So thank you. Thanks very much. I'll just start by just quickly just saying, you know, again, my name is Carly Brown. I'm the country manager for UNODC. This is my fifth year in Indonesia. I have been in Asia now for about going on 11 years. I moved from Afghanistan to Pakistan and then to here. Prior to that, I served for some time with the US State Department program in Iraq. Prior to that, I served, I just worked domestically in the US primarily in the criminal justice system, but nonetheless starting in New York State back in the early 80s and so on. So UNODC, as some of you might know, is the agency within the UN system that is responsible for, as you say, drugs and crime. And within that space comes a number of different typology of crimes, anti-corruption, transnational organized crime, which includes, of course, drug trafficking and all the other crimes that involve in that space. But also we, criminal justice, prisons and so on, terrorism prevention and so on. But we also engage with the government here, but also governments globally around addressing the issue of drug addiction and supporting efforts around drug treatment and so on and so forth, drug policies and so on. In any case, for this morning, I think the topic is very relevant. The issue of border management and border security is one I think that is vitally important, particularly as we're moving to an increasingly connecting world where borders are increasingly becoming open, allowing the movement of people and goods and other things. So I think it certainly is relevant. The issue of, and one of my staff is on here, Muji, are we, are we, okay, good. Well, she's sharing the screen. I'll just, I'll just continue by saying that the issue of border management, I wanted to just in terms of some themes, just quickly highlight those in terms of the presentation itself and what, what it might then entail. So it's clearly, why, why is, why, why is the need for border management and, and security, I think is, is one of the themes that I'll touch on. The benefits of an effective border management system, the increasing threat of transnational organized crime, challenges and responses in border management in the 21st century. The next slide. Border management, as you can well imagine, is measures that are adopted by countries to regulate and monitor their borders, depicting typically countries' physical demonstration of their territorial sovereignty and so on, regulating the entry and exit of people, animal goods across countries' borders, interdicting terrorism and detecting the movement of criminal across borders. Certainly, I think it also serves to regulate both legal and illegal immigration, collecting taxes, you know, all the, all the, the, the typical traditional, well, not even traditional, but all the, all the, all the, the types of activities that we would typically associate with, with a border. In the, in the current climate that we're in, it all, it, it, I think it brings importance in terms of the, the role of borders, because certainly borders can also serve to prevent the spread of diseases and so on. And so it's certainly is, is an important function as that is, as that, um, as one can imagine. Um, the next slide. Um, when we look at, um, 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 borders within a regional context, and I, and I, and I'm, and I'm going to, to talk much more so about the regional context because I see the issue of borders as not just a domestic, um, 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 function, but it's also regional function and increasingly becoming a global function where countries cannot within, within, within regions that countries are situated countries cannot, um, 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 expect to have good border management and border security by themselves. Um, we're, we're, we're certainly, in, 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 in this case in Indonesia, within the Southeast Asia region, but even more specifically within, within ASEAN, um, and within the wider Asian region, um, it certainly then becomes more, um, um, more critical. So when we look at, and I'll start by just talking a little bit about regional integration, because when we look at, um, the Southeast Asian region broadly, so, and the, the, the process of undergoing integration and what that means, right? When we look at ASEAN community, um, the, the effort there to integrate, um, for integration to allow movement of goods, movement of people, movement of services, um, but we also look at the, 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 the greater Mekong sub, sub region, um, transport master plan or the strategy as it's also been called, where we're, we're seeing major upgrades in infrastructure and initiatives to facilitate, um, connection, not only within that greater sub Mekong sub region, but also, um, with countries in the region. Um, 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 it will also, as we're, we're moving more towards an integrated environment. Um, it will also increase the pressure at entry and exit points at, at various borders, whether we're talking about land, air, or sea, um, and as well as facilitating the legality of movement and certainly respecting, um, trade regulations where that will certainly become, come, um, evident. Um, if we go to next slide and look at the, the GMS, for example, Um, um, Muji, if you can move to the next slide and look at the, the, the connectivity as it relates to, um, um, infrastructure, um, transport infrastructure to increase and enhance, um, 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 connectivity across the region. We'll begin to really see, we'll begin to really see where this will then become, um, critical. We, 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 we're seeing the, 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 the greater interconnectivity, um, within that space, within the, the, the meet some sub, um, submit some Mekong sub region. Um, and that will become much more evident. I'm not sure why we're not moving this slide, but, um, uh, okay, there we go. So if we look, um, around 1992, where we saw, um, connectivity within that region and then move to 2006 with the next slide that shows the, the greater, the increase interconnectivity, the growing interconnectivity across that space, um, that becomes even more relevant. If we move to the next slide, um, to 2015, we see that continuing growth of interconnectivity between roads, between telecommunication, power line transmission, and so on. So clearly, um, there is that effort where we're seeing movements and we look at the roads, for example, road movement that is then been projected to be, um, connecting all the way up from the, the, the Mekong area. All actually, if you're going all the way back to China, into China and, uh, moving all the way down into even our neighbor Malaysia, uh, space and what that might mean, um, in the future. We also look at, um, with the next slide, look at the projections for international visitors coming into, into, into ASEAN and, um, up to 2018, those were what, those were the projections for increased movement of people and arrival of people into the region and what the annual growth was. And so you can clearly see, um, not only is ASEAN, um, a destination for business and visitors, tourists and so on. Um, but it clearly will, will, will depict, um, that growth as we, as we, as we, um, we move forward. Um, so when we think about that in the broader context, what does that mean? What, what is the implication of all of this, right? So if we go to the next slide and look at the, 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 the implications, right? No country is immune from the threat of transnational organized crime and other security threats, right? Um, TOC, as we all know, is a threat to security. It's a threat to good governance, human rights, sustainable development. Um, we've seen in instances where, um, organized crime group will step into space, which either is abandoned or has not been occupied by governments and use that as an opportunity to undermine this, the, the, the role of the state, um, undermine good governance, where people then become reliant on transnational organized crime groups for sustenance, right? We see that happen in Latin America, um, in Columbia, um, where transnational organized crime groups, um, drug cartels were replacing the state or was running parallel, um, apparatus to the state. And so what that will mean in terms of security, um, to the state, but also security for citizens will have significant implications. Um, of course, growth comes at a cost, right? And so we talked about and looked at the whole, um, um, plan for integration within the region, integration within ASEAN. And what that will mean is that that with the increase in, in rapid development and regional integration and so on will come an increase in transnational organized crime and transnational organized crime network that will see this as an opportunity for them to then apply their trade. Um, because I think we, we tend to think that, um, illicit activities, yes, and they do happen. Illicit activities are occurring, you know, at, 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 at places away from legal crossings. Yes, they do. They do occur, but illicit activities and, and organized crime groups use legal crossings to apply their trade. They use legal trade to piggyback on, to move illicit goods. And so it becomes increasingly important that we think with the, with the growth in economic development, with the growth of, of, of integration, um, and with the increased movement of people, with the increased movement of, um, goods and so, and so on, will, will, will provide an increased opportunity for transnational organized crime groups to piggyback on and to also use their, their, these opportunities for them to, to move their trade. I mean, how many times have we seen truckloads of, 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 of goods coming across a border that was intercepted and buried within a bag of, within bags of rice or, or machinery or what have you were drugs, right? Or buried in the wheel well of a vehicle or the underboard of a, of a, of a truck. We see buried, um, secret compartments, whether it's, um, with, um, with, um, with, with drugs or, 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 or other forms in some cases with people and in some cases with cash, right? We've seen those instances, right? So it's clearly, um, creates a phenomena with people where these, these, um, um, growth in economics will, will increase. I'll talk about economic in a, in a, in a, in a different sense, um, in a few minutes, but also I think, so, so I guess what this means really is that the phenomena of, of transnational organized crime, um, must be understood both from a security and a development perspective. So when we talk about border security and border management, we have to think about it in that context, um, of how do we then begin to align and to match up, um, development, the development agenda along with the security agenda, right? That's critical. We have to, to begin to, to, to put them hand in hand, right? One doesn't happen without the other, because if we do one without the other, we then make, um, countries and their borders vulnerable, right? And so, as I said, you know, as illicit economy grew, um, will grow, so will the illicit market will also develop, right? Um, we'll, we'll, we can certainly expect that huge money flows, um, um, will fuel corruption, will inflict health risk and population and certainly compromise border security. If we think of Indonesia, for example, and, um, the, you know, I often, um, reference, um, the president's, um, the president's, um, um, agenda for, for his, 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 his term that he's currently in. And he talks about Indonesia, um, moving Indonesia to that next tier, right? Um, he talks about the, the vision 2045, right, of having Indonesia as, um, the top one within the top five economies globally. Well, um, wonderful. And, and, and again, um, before you go back, um, go back, Mushi, um, when you think about that, clearly that's, that's, these are the kinds of goals that government should be, should be looking because with increased development becomes increased opportunities, um, for, for, for citizens, you reduce poverty, so on and so forth. But at the same time, what that also will make Indonesia, um, is an attractive target for criminal groups, right? Because you have increased wages, increased income and so on, increased ability of people to, to purchase more stuff. So by, by design, these, 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 these places, these countries, and in this case, Indonesia will certainly, um, 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 be attractive. And so the idea of how do we then, um, 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 position Indonesia with its, with its, um, 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 to have the type of appropriate, um, 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 infrastructure, the appropriate, um, international, um, agreements and international cooperation, um, across, across, outside of Indonesia, within Indonesia as well, where you have, you need to have the type of coordination and cooperation within, within your boundaries, but also outside of your boundaries to enhance security and to enhance the, 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 the efficacy of borders. If we go to the next slide then, um, um, where we look at, um, the threats of, 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 of transnational organized crime and what that means, right? In terms of air, in terms of land, in terms of sea, and increasingly so in terms of the virtual space, right? We, we, we really have to expand the thinking, um, from just the traditional air, land and sea, right? Because increasingly we're seeing, um, people moving online, people using, um, the virtual space to, um, not only in terms of conduct criminal activity, but also to target governments, right? We see the whole issues around, um, 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 virtual wars, right? Hacking, trying to disable, um, government's infrastructure, right? Virtual infrastructure and so on, right? So that becomes critical, right? And as we move forward, um, we certainly can expect that transnational organized crime groups can see this as an opportunity as well to be able to do that, right? Um, so the threats that include drugs, terrorism, the issue of foreign terrorist fighters, you know, um, human trafficking, migrant smuggling, um, the financial space, as far as money laundering, um, ransomware, again, you know, where, where groups are now, um, holding hostage, um, 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 not only companies, but also, um, public, public sector spaces in terms of holding them hostage, um, in unlocking access to their, to their files and to their records, to their electronic files and records and so on, um, because much of that is then being moved to that space. And so it, as we move to a virtual space, um, with our, with, with all of our work and so on and so forth, it makes us more vulnerable. So we also have to talk about managing borders and, and, and securities, um, from the standpoint of, of, um, a virtual space as well. Right. And, um, we see, um, recent, uh, recent, um, 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 alerts and, 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 and so on, even, even regarding the, 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 um, the platform that we're currently using zoom, right, where some governments have restricted the use of zoom because vulnerabilities that it, that it, um, creates. Right. And so how do we strengthen those things? We, we see nowadays the, the whole issue of, of, um, using cloud as a space for us to store all kinds of files and documents and so on. Um, certainly those, those spaces are not immune to being, um, compromised. Right. And then of course we have the dark web. We have the dark web where everything and anything goes on the dark web. Right. Um, and it only will take the collective effort of law enforcement to be able to do that. We saw that happen, um, a couple of years ago where one of the major dark web, um, spaces was brought down. Um, and so that's going to be, that's going to be critical. So I'll just run through the next slides. Um, the next couple of slides real quick, um, in terms of some of the ongoing threats we talk about, we look at, uh, human trafficking. Um, we look at the next slide, migrant smuggling, um, 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 drug trafficking, using, using fishing vessels and so on. Um, and contraband, contraband smuggling as well. Um, um, are, 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 are also of important drugs, wildlife, fuels, uh, uh, tobacco, um, are also areas that I think, um, is, 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 is critical. I'm going to spend the next couple of slides just quickly running through the issue of drug trafficking because drug trafficking, um, is probably, I, um, 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 one of the biggest threats facing this region at the moment. And if we go back to this previous slide with that little submarine, I wanted to, to show that because these are the types of threats that countries are facing. Right. This is a country in Latin America, Paraguay, but here is a, 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 a vessel that was seized that was being used to run drugs. Right. So organized crime groups will go, will stop at nothing in order to move their, their, their goods, because it's a very lucrative, um, it's a lucrative space. Right. Um, and so that's, that's it. That's key. So I'll just run through, um, uh, some slides then on, on drug trafficking. Right. Um, we see, um, 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 in this, in this region, in this region that synthetic drugs have become the most profitable illicit product in Southeast Asia. Right. Um, criminal, criminal networks have certainly adapted their model. They've, they've, they've evolved, um, the production of methamphetamines. We're now seeing this as a real synthetic drug market where we're seeing production sites being set up all, all around the region, primarily in the, in the Mekong region. Um, but we're seeing that we've seen that in Indonesia as well, with some of the, um, with some of the dismantling that has taken place in this region alone, the, 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 the market is now worth over $60 billion, years, dollars annually. Right. That's just drugs. We're not talking about wildlife trafficking. We're not talking about human trafficking and the other ones. This is just drugs, right? Drug trafficking is the biggest, um, Um, and the most profitable market currently in Southeast Asia and Indonesia is not immune. I'll talk about that in a minute. What we also see is that COVID-19 has certainly has not had any impact on, on, on the drug market in Southeast Asia. If in fact, if nothing else, it may have actually enhanced and increased, um, the opportunities for, for traffickers to move their goods, because Most countries have basically repositioned a lot of their law enforcement assets and so on to respond to COVID-19. And as a result of that, it will certainly leave, um, gaps in law enforcement capacities and in, 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 especially in countries that already had, um, law enforcement challenges and border challenges to interdict some of these drugs. Right. So we've seen intensified supply of meth, particularly crystal meth. We've seen flexibility of organized crime in terms of shifting their, their trafficking routes, um, to, um, to respond to law enforcement actions. We're also seeing, um, the diversification of precursor chemicals. Well, we also seeing interestingly enough, and this is clearly, uh, an issue I think, um, with, 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 A combination, I think of capacity, but also the, 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 the wildness of these groups is that we're not seeing, um, the, the seizures of precursor chemicals. If we're talking about moving to a synthetic market, where much of this is produced in lab and you need the precursor chemicals in order to produce these, um, these, this product. Uh, we're seeing high production and high trafficking movement of these goods, but we're not seeing seizures of precursors. And what that suggests to us is that, um, either there is a capacity issue in terms of, um, um, personnel, law enforcement and others, um, ability to, to identify and to interdict, um, precursor chemicals. Um, or it could be that, um, Um, the, 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 the capacity of these groups, um, is far outweighing the capacity of law enforcement. And I would, and I would, I would hate to think that is the case, but it appears that that may be the case, at least at this time. Right. Um, and so we do need to look at how we are building capacity, um, of our, of our law enforcement personnel, but also how are we, um, enhancing our intelligence capacity to be able to, 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 um, to catch these things. Right. Um, and so what does this mean in terms of, um, the implications for Indonesia? Indonesia is a prime, um, market for, 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 for trafficking, for drug trafficking. One, because, um, Indonesia has a large population of, of, of people with addiction. Um, and so Indonesia is both, uh, 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 a destination country and it, it is, uh, uh, a transit country. Right. And so clearly, I think in terms of the impact going forward, and to the extent that Indonesia can, um, strengthen its, um, move, continuing its strengthening of its borders, Indonesia has a very, very large border, especially when we think of its, um, its, its sea borders, maritime borders. Um, 80% of the drugs that come into Indonesia comes in by water. Right. Um, 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 a lesser amount come in by air, but most of it comes in by water. Um, um, much of what comes in by air comes in, from your neighbor, um, Malaysia, where much of the drugs are coming down from the Mekong region into Thailand, into Malaysia and into Indonesia. Right. We do have drugs such as S2C and, um, MDMA and so on that comes in from Europe, but we also now seeing a concentration of, um, uh, S2C production coming out of the Mekong region. So, so as we had seen displacements, um, from China, and these are where border issue really become relevant, right. We saw displacements coming out of China because of law enforcement actions in China. And what that did was to displace those groups into the border areas and into Myanmar. Right. And the continuation of, um, these, 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 these products. And so if we move to the next slide and just in terms of a depiction where we saw intensified law enforcement action in China, um, and that basically moved that into, into, um, into Southeast Asia, into, um, Myanmar and the Mekong region. I'll just run through the next slide. Just real quickly. We look at the changes in meth seizure, um, over the last decade or so, and we see what that looks like, right. In, in significant, significant increases in terms of, um, um, tablets and, um, crystal meth, right. We go to the next slide. We see where the trafficking routes have certainly expanded, right. And as, 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 as countries undertaken, and I'll just, as an example, if you, if you look up here at the top, um, by, uh, by, 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 um, loud PDR in, um, Vietnam, Myanmar, and so on. Those green lines there typically is what we used to see. We, and we, to some extent, we still see that where the drugs were coming straight from Myanmar into, into Thailand, entering the Northern part of Thailand. What we, what we've seen is that with Thailand undertaking increased, um, law enforcement actions. We saw a shift and that shift moved to Vietnam. Um, it moved to Lao PDR where, you know, admittedly so there are, um, lesser capacity in terms of law enforcement, um, um, in those areas and in terms of borders. And so what we saw is that shift at the same time, because the movement is so, it's so, it's so great. We also saw in significant increases in seizures in those countries, right. Now, what we're seeing now is a shift, um, from the Northern part of Thailand to the Western part of Thailand, right? So these traffickers are moving straight from Myanmar to the Western part of Thailand. So the Western part of Thailand is basically becoming the new front, um, for, for trafficking routes. I'll just run through the next slides. Um, just real quickly. Um, 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 this one here, this one is in, is in, is in, is, is really important while this is depicting, uh, 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 a seizure that had happened, um, last year. Um, in Malaysia. Um, uh, uh, one or two sides later on, you'll see where this is significant. Just take a look at the pictures there. Um, and you'll see what I'm, what I mean with the next slide. Go to the next slide, please. You'll see the packaging, the packaging, um, Thailand, Cambodia, Vietnam, um, Indonesia, um, 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 Malaysia, Australia, right? The packaging. And this is primarily from one of the organized crime groups in this region. Um, some of you may have heard of the Sam Gore syndicate, uh, a Chinese Canadian, um, who is the head of the syndicate, who basically pushes is basically the biggest, um, um, trafficker in the region at the moment. Right. And they're very good. Their business model is very good. Um, grudgingly. So I say that grudgingly, but they, their business model model is very good. Um, these are typically packaged as T, um, but it's not T, right. Um, and we see this across the region, right. In seizures all over the region. Um, so I, the, the, the point here, I just wanted to highlight before I move to move on to the next slide. Right. The point I wanted to just highlight here is that clearly there's movements across borders with the same product being a, but by the same networks that are able to, to, um, capitalize in moving, uh, capitalize on borders in moving their products. Right. So clearly the, 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 the issue of international cooperation becomes critical. I just spent a few minutes talking about terrorism because terrorism is also an issue, um, that we have to be concerned about. Right. Um, we look at, um, terrorism in terms of, um, um, implementation of certain, um, security council measures. Um, but also, um, we have to look at borders as a first line of defense against the movement of of terrorists across borders. Right. And also in terms of paying attention to proxy governments. And when I say proxy government, I mean, governments where, where terrorists may move into to use that, to travel to other governments. Right. So they may, may try to, um, um, target countries that have weaker border mechanisms, um, to enter. So for example, if you, if, if, if I'm coming back from Syria or Iraq or where have you, I may not, I may not, and I may not go directly to my target country. I may go to a, 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 a secondary country, um, and then move from there into my target country. So the, the issue of borders then there becomes key. Next slide, please. And so when we think about this in terms of challenges to, to effective border management, we know that the spaces between official border managed border crossings are difficult to control. They're often lengthy. They often consist of, of, of open spaces, difficult terrain. So yes, we, we certainly acknowledge that. Right. Um, they, 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 um, they, 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 they present risk and vulnerabilities for potential crossings. Right. By, 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 um, by terrorist groups. Right. In some cases, the lack of equipment, professionally trained border security personnel also contribute, contribute to increase states, um, vulnerabilities. Right. And the lack of financial and human resources, equipment, specialist skills, and also the lack of intrastate and interstate cooperation. Right. Many times we see in countries that agencies that should be talking to each other do not talk to each other. Right. And that's what's exploited because, you know, I always say, and I was just having this conversation, this briefing, I was doing a briefing with another group of you, um, just, uh, recently. And we have talked about, um, unfortunately, what we see is a scenario where the good guys are always a step behind the bad guys. Right. Because the bad guys, they talk to each other. They talk to each other. They even share their best practices. On the other hand, the good guys, we don't, we keep information to ourselves because the lack of trust between agencies, between countries, so on and so forth, and all kinds of other, um, barriers that are, um, um, automatically or, are deliberately placed for, to, to share information. Right. Right. And that's the only way we're going to get ahead of this. Right. Right. But also I think the continuing use of traditional means of border security, where there sometimes tends to be an overemphasis on, on the military as a deterrent. Right. We're not in a, in a, in a, in a space today where, um, we are, where we are looking at, 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 at state threats. Right. Right. Yes. That's always going to be there. And we always have to be in a posture. Countries have to be in a posture where they are, 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 uh, serving as a deterrent for one state invading another state. Right. But usually that doesn't happen, um, 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 like that. It doesn't happen without warning. Right. Um, usually for one state to invade another state, there are, there are, are precipitating, um, issues that may come up. Right. What I think the bigger threat to a state is not the threat from another state in terms of official state I'm talking, but the threat from organized crime groups. That's where the threat is. And so we have to really begin rethinking how we are, um, how we are, uh, putting together our border security, um, uh, putting together security at the border. Right. We have to really begin thinking about a different paradigm as far as that is concerned. Right. Um, if we move to the next slide and think about what are some of the responses that might be, be relevant here. Right. We look at, of course, the implementing UN security council resolutions, particularly those that are related to, um, to terrorism. Um, we, we certainly, when we even think about, um, UN security council 2178, for example, which was adopted in 2014, which, which was adopted to stem the flow of foreign terrorist fighters. Right. This resolution goes hand in hand with a number of other, um, 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 security council resolutions, um, which, which, and, and, and to include, um, advance passenger information, right. That airlines operating in, in, in the territory should provide advanced passenger information in order to detect the departure or arrival from the territories, um, 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 of individuals who are designated pursuant to various UN Security Council Resolution 1267 or Resolution 1989. In its simplest form, if we think about advanced passenger information, and most of us as we travel and we know we're giving certain information when we're purchasing our tickets, right? That goes into that advanced passenger information system, right? That collects biographical information on passengers, basic flight details from airline carriers, and then transmit these data to border security authorities in destination countries prior to the arrival of a flight. So by the time you land, those authorities will know who's on that plane, right? This gives border security authorities additional time to perform sufficient checks of inbound passengers against relevant, you know, sanction lists and watch lists and so on, while at the same time minimizing the delays for passengers who would be arriving on those flights, all right? Certainly, again, the issue of integrated border management and security, that's critical, right? Clearly, we have to begin thinking about this as a 21st century border management apparatus, right? Where we're integrating agencies, border agencies in such a way, not that they're physically present at the border, but that they are integrated across their systems to be able to share information. It also requires that as well as the border next to you, right? That you're integrating with the border next to you, right? So that we are now then getting into a space where we're having a full 360 in terms of sharing information, right? And being able to share information in real time, right? And so the whole idea of of investing in the improvement of infrastructure, developing bilateral and multilateral agreement, but also looking at how we might be implementing provisions of UNCLOS, of the UNTAC as well, United Nation Transnational Organized Crime Convention, and so on. These are specific and I think relevant relevant efforts to undertake. I'll just run through real quick with just a few other points, and I'll stop. So some of the takeaways, if we go to the next slide, just what are some of the takeaways? Transnational Organized Crime Group, as you see? Mr. Brown, I'm sorry, you have maybe less than three minutes. Okay, no problem. So here are some of the takeaways, as we can think about this, right? The need for integrated border controls and so on. If we go to the next slide, again, the support to the integration of ASEAN through effective border management, the way forward, I think is important. And you see that on the slide there in front of you. These are important elements in terms of this. The last point there on here, effective border management and security must design a new paradigm, which does not rely solely on military resources, but integrate law enforcement and other relevant agencies. Really critical aspects of this. And then I'll just conclude with the next slide by just referencing and summarizing some of the points that I just made. I won't go through reading those in the interest of time. And I will stop here. So thank you very much. Thank you very much, Mr. Brown. I think it's very comprehensive speech. And yeah, as we know that we also face the same problems in Indonesia, such as drug trafficking, and then people smuggling and so on. That's kind of non-traditional security. And also I'm very interested when you are talking about no one's, no country are immune from the TOC or trans organized crime. That's why maybe we are need to discuss it further in sessions. But that's we give the second chance to Mr. Bebe from the Indonesia foreign ministers. to give his speech. Please to Mr. Bebe. Thank you, Mr. Kang Gisha and Mr. Kali. It's good to see you again. It's quite an intriguing point of presentation that you made, in particular when we talked about there is no country immune from any threats in any way. So it means that we as one of the largest archipedic country in the world, as well as the most neighboring countries in the world sharing border. I think Indonesia was also looking forward to that. Thank you very much. Maybe I will nanti dalam bahasa Indonesia sendiri ya Mbak Payus ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tekan, Kang Widya, dan juga kepada Kang Akin, dari Pusat Studi Keamanan dan Internasional Fisi Punpat, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerjasama, dalam rangka mencoba untuk melihat secara prospektif terkait mengenai isu yang memang tidak pernah ada habis-habisnya kita bahas apabila berbicara mengenai masalah perbatasan. Di sisi lain, kita juga pernah berbicara mengenai bagaimana sebuah perbatasan itu dibentuk, kemudian ditetapkan, dan menjadi suatu konteks yang sangat strategis apabila kita berbicara mengenai neighboring countries. Nah pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin relevansinya dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, yang nanti saya akan upayakan secepat mungkin dalam tanda kutip, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sebuah perbatasan itu merupakan dua part yang saling bertautan antara penegakan hukum dalam konteks kedaulatan, dan juga kita perlu mempertimbangkan bagaimana kedaulatan tersebut relevan dengan tetangga kita. Dan tetangga ini tidak hanya tetangga dalam tanda kutip bilateral, tapi juga kita berbicara mengenai masalah regional, kemudian masalah internasional. Dan tadi secara konkret, Koli sudah menyampaikan beberapa hal. Nah Bapak-Ibu sekalian, sebentar saya, baik, pertama ini hanya saya saja, sudah disampaikan oleh Kang Yus, terima kasih informasinya terkait mengenai saya pribadi dan mudah-mudahan ke depan kita terus akan berkoordinasi untuk kegiatan seperti ini. Nah yang pertama kita akan bicara mengenai Indonesia dan wilayah perbatasan, karena tidak banyak teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian pada di serata katakanlah umum memahami tentang Indonesia dan wilayah perbatasannya. Karena sejauh ini yang kita pahami Indonesia ini agak relevan dengan konteks bahwa kita mempunyai wilayah yang sangat luas. Nah salah satu yang penting yang kita pahami bersama sebetulnya adalah bahwa kita punya batas darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Negini. Nah ini satu kondisi yang tadi banyak dibahas oleh Koli, bahwa threats itu sebetulnya muncul dari lebih banyak konteks batas darat. Kemudian kita juga tahu bahwa kita punya batas maritim dengan 10 negara. Kita merupakan negara yang paling banyak berbatasan maritim dengan negara manapun di dunia. Kita bicara misalnya di region kita, Tiongkok saja berbatasan wilayah maritimnya itu hanya dengan sekitar 4 atau 5 negara begitu. Tapi kemudian mereka memang mempunyai batas wilayah darat yang cukup banyak dengan negara. Nah dari kondisi tersebut Bapak-Ibu sekalian, pendekatan kita terkait mengenai bagaimana melihat konsep sebuah batas itu selalu berbicara dari wawasan Nusantara. Ada empat isu yang mungkin sangat menarik untuk dikaji bagi adik-adik mahasiswa, terkait mengenai sejauh mana sebetulnya wawasan Nusantara itu mempunyai efek yang sangat konkret terkait mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh kondisi-kondisi yang saat ini muncul. Ada empat ini saya akan lebih memfokuskan sementara ini kepada konsep wilayah yang memang nanti ujungnya kita berbicara mengenai masalah pertahanan dan keamanan. Nah asas pengaturan wilayah negara saat ini kalau kita melihat dari sisi konteks itu sangat-sangat-sangat ranging. Dan kita bicara mengenai kedaulatan sampai pengayuman. Nah esensi mana sebetulnya yang kita relevansikan apabila kita bicara mengenai masalah border security and management. Nah ini nanti kita akan pahami bersama secara konkret. Nah sisi lain yang penting dipahami adalah bahwa kebijakan kabinet Pak Jokowi dari mulai kabinet pertama dan kabinet kedua saat ini itu menggunakan bahasa membangun Indonesia dari pinggiran. Sehingga penguatan daerah-daerah dan desa dalam kerangkan negara kesatuan dari wilayah perbatasan menjadi satu point of entry. Sehingga kemudian diterjemahkan oleh Ibu Menteri, Luar Negeri, Ibu Ratna Marsudi bahwa melalui diplomasi 4.0 plus 1 yang digagas pada sejak awal pembutuhan kabinet itu kita berbicara mengenai empat pendekatan. Nah yang penting dalam kuatnya perbatasan kita berbicara mengenai diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Nah saat ini kebijakan dasar yang muncul dari sisi dimensi internasional perbatasan itu adalah melalui kebijakan diplomasi perbatasan. Kenapa? Karena mau tidak mau kita akan selalu berinteraksi dengan pihak luar. Apakah itu secara bilateral maupun regional maupun internasional. Sehingga konsep saat ini bahwa karena ada dimensi internasional dari masalah perbatasan, sehingga kebijakan diplomasi perbatasan itu menggunakan dua mekanisme pendekatan. Satu, bahwa kita menetapkan batas wilayah apakah itu yang telah ada maupun yang akan diproses selalu menggunakan proses negosiasi. Yang kedua, bahwa pengelolaan masalah lintas batas melalui mekanisme kerjasama bilateral. Ini yang kemudian menjadi satu poin bahwa Boris Secretary of Management tidak akan terlepas dari dua hal tersebut. Diplomasi perbatasan sendiri pada tahapan saat ini terbagi dalam dua konteks, yaitu konsep mengenai masalah penegasan atau penetapan dan juga masalah manajemen. Ini yang kemudian kita akan bahas bagaimana sebuah manajemen dalam board diplomasi itu bisa membantu dalam konteks security dan manajemen. Penanganan perbatasan sendiri, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, itu sangat ranging dalam tanda kutip bahwa Presiden itu sangat terlibat. Tidak ada satupun permasalahan perbatasan yang tidak masuk ke dalam kemeja beliau untuk dilihat. Apakah itu bersifat penetapan dalam arti untuk menegosiasikan batas wilayah kita, baik itu maritim, khususnya maritim, atau penegasan batas wilayah darat yang saat ini sedang kita upayakan semaksimal mungkin. Karena tanpa hal tersebut, penegasan batas tersebut, Presiden harus memahami. Karena apa? Karena kebijakan awal dalam rangka pembangunan yang dimulai dari daerah perbatasan. Nah hal tersebut kemudian diterjemahkan pada posisi bahwa penyelesaiannya selalu dalam konteks bilateral. Kita tidak pernah berusaha untuk membawa isu-isu maksud tersebut ke ranah multilateral atau regional. Malaupun kita pernah punya pengalaman terkait mengenai masalah sebuah dan linggitan, tetapi isunya saat ini adalah bahwa kita akan menggunakan bahasa bilateral, di mana kita lihat bahwa Bumben Lu dalam pembahasan apapun, seperti yang dalam foto ini kita berbicara dengan Vietnam, itu langsung beliau memahami. Karena bahwa tidak mau, cepat atau lambat, ini merupakan sebuah prioritas yang kita tegaskan sebagai penguatan wilayah, batas wilayah kita. Nah kalau kita bicara batas maritim, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai saran di awal, kita share dengan 10 negara. Ini maritim saja. Nah bagaimana tadi kita berbicara mengenai proses sebuah threats yang muncul dari kawasan. Tadi dalam paparannya Koli, terlihat sekali ini muncul dari atas, dari utara, masuk ke bawah. Sehingga kemudian ini menjadi suatu konsep kita untuk memagari semuanya dalam sebuah batas wilayah yang konkret. Nah sejauh ini, statistik perundingan yang dilakukan oleh kita dengan negara, 10 negara itu seperti ini. Nah ini tidak perlu kita bahas, tapi paling tidak saat ini kita baru menyelesaikan kurang dari 50 persen untuk batas wilayah maritim saja. Sedangkan batas darat, itu kalau ditotal dengan Malaysia, kemudian dengan Timor-Leste dan dengan Tepuan-Nugini, panjang total Malaysia saja itu sudah sekitar 2062 kilometer. Nah bagaimana kita mengatur sebuah penanganan manajemen perbatasan apabila kita tidak memahami sejauh ini kondisi batas darat sangat-sangat luas antara ketiga negara. Nah statusnya saat ini, kita sudah clear. Secara hukum, batas darat sudah clear. Tetapi kita masih ada perlu beberapa kawasan untuk ditegaskan, mengingat belum pastinya, karena ini menggunakan bahasa bahwa ultiposidentisuris, teman-teman sudah paham, kita mendapatkan wilayah kita berdasarkan dari kolonial, kemudian kita tegaskan dengan negara terangga kita terkait mengenai perbatas wilayah. Nah sejauh ini capaian yang saat ini sampai 2018, kita masih membahas dengan Timor-Leste, Tepuan-Nugini, dan Malaysia penegasan batas darat tadi. Nah penegasan ini saat ini yang menjadi problem kita, apabila kita berbicara mengenai border security adalah bahwa adanya outstanding boundary problem di Malaysia. Jadi ada sekitar 9 segmen yang belum tuntas dalam penangkutip penegasan mengenai batasnya, walaupun secara dokumentasi legal sudah ada, tetapi konteks mengenai fakta di lapangan itu masih dalam proses. Kemudian unresolved segment dengan Timor-Leste, dan juga perapatan pilar di antara kita dengan Tepuan-Nugini. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Koli tadi bahwa ada katakanlah threats terkait mengenai transboundary problem, atau trans dengan multi-transboundary time terkait mengenai masalah-masalah security. Sehingga isu pokok yang muncul dalam border security dan manajemen di batas darat saja, kita berbicara mengenai tiga isu. Pertama penegasan batas, basically kita bisa berbicara dengan negara tetangga. Yang kedua adalah kerjasama lintas batas, di mana antara kita dengan negara tetangga harus mempunyai suatu mekanisme dan forum kerjasama yang baik untuk penanganan tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa kita memerlukan pengelolaan perbatasan dengan berkerjasama di berbagai level, itu sangat kondisif saat ini, mengingat memang dalam tanda kutip tadi saya menyampaikan oleh Koli, bahwa the whole ideas of the threats is commonly experienced by any country in the world. Nah, bagaimana kemudian kita mengelolaan perbatasan dan keamanan perbatasan sendiri? Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan good fences make good neighbors. Tapi ternyata tidak selalu good fences itu make good neighbors. Nah, sehingga kemudian pemahaman yang kita perlukan dalam konteks pengelolaan sebuah perbatasan dan bagaimana kita melakukan penanganan pengamanannya, intinya adalah bahwa kita mempunyai sebuah mekanisme kerjasama pada level teknis antara kita dengan negara tetangga. Saya tidak akan berbicara mengenai masalah kemaritiman karena itu masih dalam proses peruningan. Dan saat ini yang paling penting adalah kalau darat itu, kita tidak mau-tidak mau, itu merupakan satu kawasan yang sangat luas, yang memerlukan suatu kerjasama yang konkret antara kita dengan negara tetangga. Inilah mekanisme kerjasama saat ini yang ada. Nah, saya akan memfokuskan kepada Malaysia dan kepada RTTL. Yang pertama dengan Malaysia. Nah, saat ini struktur kerjasama perbatasan dari Malaysia ini dalam konteks disampaikan oleh Koli bahwa kita diketuai oleh Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena sejak dia dibentuk pada sekitar tahun 60-an, akhir tahun 60-an, pada awal 70-an, kita masih berbicara mengenai dalam tanda kutip traditional threats. Kita berbicara mengenai masalah komunisme waktu itu, kita berbicara mengenai masalah separatisme dan sebagainya, sehingga seperti ini. Namun demikian, struktur ini belum pernah berubah sampai sekarang. Sehingga kita perlu melihat kembali dalam titik kulminasi threats yang disampaikan oleh Koli tadi, ada relevansinya untuk kita melihat bahwa dalam eksersis sebuah struktur organisasi kerjasama kebatasan dari Malaysia, kita perlu mempertimbangkan adanya suatu refining. Sejauh mana sebetulnya kita berbicara mengenai penanganan masalah border security. Karena antara border defense dengan border security nanti akan berbeda. Nanti saya akan masuk ke situ. Kemudian kita bicara mengenai Timur Leste. Nah, saat ini Timur Leste, pada prinsipnya kita berbicara mengenai komisi kerjasama perbatasan. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satu lebih banyak ditangani mengenai isu pertahanannya. Kemudian saat ini dalam konteks di Timur Leste, itu lebih kepada bagaimana sebuah komunikasi antara pemerintah dalam rangka meningkatkan permasalahan-permasalahan internal di dalam perbatasan yang masuk kepada sosial ekonomi. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu kondisi. Bagaimana sebuah struktur berbeda antara ketiga negara di kawasan perbatasan. Nah, terkait mengenai masalah definisi keamanan itu sendiri, karena kita bicara mengenai masalah border security, di dalam konteks yang relevan oleh waktu itu dibuat pada kegiatan Homeland Security and Emergency Management 2015, border security. Jadi dia merupakan sebuah situasional awareness. Tolong digarisbawahi. Situasional awareness yang relevan terkait mengenai adanya ability dari criminal element to operate. Yang menggunakan vulnerabilitas. Ini menarik. Sehingga kemudian bagaimana kita sebagai sebuah negara memerlukan sebuah manajemen dalam penanganan keamanan perbatasan itu yang lebih, tanda kutip, aware terhadap situasi institusional tadi. Kalau kita berbicara mengenai tadi, Koli membuat sebuah perbandingan pada kita berbicara tahun 90-an kemudian sampai pada tahun 2000, itu ekstensif dari sebuah trafficking, baik itu bentuknya apapun, dan transboundary tidak bisa kita hindari. Sehingga kemudian tantangannya seperti apa? Nah ternyata setelah kami pelajari dalam konteks sebuah manajemen dalam sebuah border, ternyata isu strategis dan sensitif perbatasan melibatkan hubungan kedua negara dan berbagai sektor itu belum dipahami secara konkret dan menyeluruh. Kita selalu berbicara mengenai masalah tantangan karena situasi akan dianeksasi oleh sebuah negara lain. Tapi kita belum berbicara mengenai tantangan lain. Kedua, bahwa kita perlu ada harmonisasi kebijakan di antara pemangku-pempentingan. Karena apa? Karena tumpang tini pengusaha pengambilan keputusan tersebut menjadikan ada perbedaan antara pemahaman sebuah border patrol dengan border security. Kita bicara border patrol, kita bicara mengenai pertahanan, kedaulatan negara. Kita tetapkan bahwa inilah wajah kita, inilah batas kita, sehingga kita memerlukan adanya keberadaan atau kehadiran sebuah negara di wilayah tersebut. Tapi jangan lupa bahwa ada kemudian kita berbicara mengenai border security, di mana kita berbicara mengenai positif batas, kemudian penanganan tindak pidana, kemudian masalah-masalah lain yang relevan dengan keamanan yang terkait dengan kewenangan interkementerian. Kenapa? Karena kalau kemudian dua isu tersebut berbeda-beda dan ada tumpang tindih, sehingga dinamika kejahatan lintas negara tidak akan secara efektif kita akan bisa tanggulangi. Ini satu mekanisme yang menjadi tantangan. Sehingga kemudian kalau kita bicara mengenai kejahatan lintas negara saja, karena kita bicara mengenai kondisi tersebut, ini merupakan kejahatan yang memang bentuk kejahatan yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya melibatkan berbagai negara. Clearly, saya tadi mengatakan, there is no such a country immune from any threats in the context of trans boundary crime dan trans organized crime. Sehingga kemudian kalau kita berbicara mengenai sisi Indonesia, kejahatan lintas-sepatas negara ini kan sudah spesifik sekarang. Memang betul ada terorisme, kemudian ada hal-hal yang terkenal mengenai separatisme dan sebagainya, tapi kita berbicara mengenai isu bagaimana kejahatan lintas negara tersebut perlu diberikan perhatian khusus karena letak kita yang sangat strategis, dan akhirnya kita berbicara mengenai pengelolaan dan pengawasan wilayah batas negara di bidang CIQS. CIQS ini yang kemudian kita perlu pahami bersama. Ada customs, immigration, quarantine, dan security. Konteks kebijakan ini yang kemudian perlu kita pahami bersama dalam mempertimbangkan tentang kebijakan yang muncul. Kenapa? Karena ancaman dan tantangan keamanan perbatasan ini, kalau kita berbicara mengenai perlunya keperlibatan aktif dari CIQS tersebut yang kata kita berbicara mengenai biaya cukai, kemudian keimigrasian, kemudian kekarantina, dan katakanlah konteks security in the sense of kepolisian, kita melihat dalam konteks yang paling umum. Sehingga kemudian dari satu sisi, tantangan administrasi yang bisa sambil masih banyak kewenangan, terkait saling tumpang tidih, itu perlu kita approach, kita lihat. Karena di lapangan ditemukan ketimpangan pembangunan yang konsepnya adalah kita belum siap untuk membangun sebuah pos lintas batas wilayah negara yang mampu untuk menerjemahkan tidak hanya kebijakan presiden dari sisi pimpinan tertinggi, tapi juga sebetulnya apa yang dibutuhkan di kawasan perbatasan dalam konteks pembangunan yang kemudian merefleksikan seperti itu. Kami di Kementerian Logi mencoba untuk mereases forum-forum kerjasama di perbatasan tersebut untuk mendukung dalam konteks bagaimana ancaman dan tangan keamanan ini bisa kita minimalisir. Dari sisi lain, kemudian sebagai kesimpulan, teman-teman, Kang Yus, bahwa yang pertama kita berbicara mengenai kesimpulan ini, bahwa pengaturan batas wilayah negara ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Nah kalau kepastian hukum tersebut masih membagi dua antara penegakan kedaulatan dari sisi hanya kita melihat dari threats dalam konteks yang tradisional saja, berarti kita perlu mempertimbangkan bagaimana efektifitasnya. Yang kedua kemudian bahwa kita bicara mengenai kedaulatan jelas. Kedaulatan kita sudah menegaskan bahwa keberadaan TNI di sana, keberadaan patroli-patroli perbatasan saat ini sudah sangat efektif. Kita berbicara mengenai masalah geografi konteks di Papua New Guinea. Tidak lebih dari 500 km panjangnya, tetapi konturnya sangat berat. Tapi kalau kita bicara dengan Malaysia, lebih dari 2.000 km panjangnya. Esensi mengenai tidak hanya kedaulatan saja, kita berbicara mengenai kewenangan untuk menegaskan keamanan sangat ini. Sehingga kemudian permasalahan yang muncul dari sisi kejahatan batas negara ini, pada titik tertentu kita harus melibatkan negara tetangga dalam penanganannya. Dan ini perlu dilakukan dalam forum klihatan sama. Nah sehingga menurut tempat kami, dari sisi pengolahan batas negara yang optimal, dibutuhkan penyaman persepsi ancaman dulu. Nah saat ini kalau ancaman itu belum sama persepsinya, sehingga penindakan yang tegah terhadap kegiatan ilegal yang terdisampaikan oleh Koli yang sangat maju sedemikian rupa, itu kebijakan koneksi-koneksi program akan mundur. Nah ini kemudian kita perlu pertimbangan. Nah dari sisi tersebut, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, bahwa kalau kita bicara mengenai dua gerbang perbatasan, kita perlu ada dua negara. Jadi jangan hanya satu gerbang di kita, disananya tidak ada temannya. Kemudian perundingan forum kerjasama. Kemudian kita bicara mengenai pemahaman tentang manajemen perbatasan. Dan yang terpenting adalah bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan infrastruktur bagi aparat di lapangan. Nah saat ini berkhidmat kami kebijakan dari berbagai kementerian lembaga sudah sedemikian konkret. Nah yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, terkait mengenai masalah. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa esensi peran Indonesia dalam hukum dan diplomasi perbatasan ini. Saya mencoba membuat cycle, cycle of policies. Baik kita bicara mengenai prinsip dari mulai Pancasila kemudian sampai pada mekanisme yang terhadapkan. Kemudian kita bicara mengenai peran aktif kita sebagai sebuah negara. Kemudian kita berbicara mengenai bagaimana hubungan luar negeri itu perlu relevan dalam tanah kutip untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kita. Nah yang penting adalah kemudian dari ketiga cycle ini adalah sinergitas kebijakan nasional dalam konteks pendekatan unifikasi lintas sektoral. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai visi poros maritim dunia yang kemudian digagas oleh Pak Jokowi untuk menyatukan wilayah kita juga perlu membangun dari perbatasan yang sifatnya adalah sekarang orientasi dari laut ke darat. Nah laut ke darat berarti kita berbicara mengenai penanganan perbatasan. Nah satu hal yang yang paling penting dalam konteks seperti ini adalah bagaimana kita membuat cycling of kebijakan ini bisa satu-satunya. Nah kira-kira demikian Pak Yus atas beberapa hal yang saya ingin memberikan gambaran tentang mekanisme yang ada saat ini terkait mengenai masalah border security dan management. Yang terpenting adalah dalam konteks saat ini bagaimana kita mencoba membuat sebuah konektivitas kebijakan antara border security dan border patrol melalui sebuah proses mekanisme kerjasama dengan negara tetangga dalam kaitan kita mencoba untuk mengintegrasikan border security dan management ke dalam sebuah konsep kebijakan yang sama. Demikian. Terima kasih. Kengis, semoga dilanjut. Thank you very much to Pak Bebeb. It's very comprehensive. And I think we have limited time so we are directly to the next speakers that will be delivered by Dr. Rawan Budhidharma Wan. The time is yours, Dr. Rawan. Your voice is... We cannot hear you, Pak Bebeb. Please to unmute your microphone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusa. Terima kasih Pak Isya hormati Pak Bebeb dan Mr. Koli. Saya pikir sebagai pembahas terakhir, saya hanya sedikit menambahkan beberapa hal atau mungkin sifatnya seperti pengulangan. Saya coba untuk melihat bahwa tadi mungkin sudah disampaikan baik oleh Pak Edif maupun Pak Koli, tentang konteks keamanan perbatasan dan keamanan perbatasan. Mungkin saya ada beberapa hal yang sifatnya hanya mengulang. yang pertama mungkin saya, apa namanya, tadi mungkin aspek dari Pak Bebeb tentang batas negara itu sudah menjadi concern atau sudah diputuskan oleh dalam konteks tahapan hukum internasional. yang saya mungkin akan lebih soroti adalah tentang wilayah perbatasan ini. Tadi juga sudah disinggung oleh kedua pembicara bahwa wilayah perbatasan itu, kalau kita bicara tentang aspek dari ancaman terhadap keamanan atau aspek dari banyaknya pelanggaran terhadap keamanan perbatasan di wilayah-wilayah yang berada di dalam batas darat. kebetulan kita punya tiga yang di atas darat ini, baik Malaysia, PNG maupun Timur Deste atau RDTL. Satu sisi memang bahwa yang harus juga kita sepakati, seperti disampaikan oleh Pak Koli, kita tidak bisa membatasi, bukan lagi jamannya atau bukan lagi dalam kondisi di mana batas negara itu kita anggap sebagai sebuah pinding atau sebuah pengisah yang kemudian sifatnya rigid. Melihat secara alamiah bahwa batas negara itu atau wilayah perbatasan itu selalu bersifat ya, porus lah yang memang memungkinkan untuk berbagai macam aktivitas berlaku di wilayah perbatasan tersebut. Kalau pemerintah itu memutuskan batas negara melalui perjanjian internasional, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah terkait dengan aktivitas di dalam batas-batas wilayah tersebut. Ini adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari, walaupun misalnya dari beberapa karakteristik perbatasan kita ada perbatasan yang muncul dari hasil perjanjian kolonial yang dibangun oleh kolonial diputuskan berdasarkan pada saat keadaan itu belum ada penghuninya. kalau dalam tulisannya Richard Harnstone itu ditunjukkan dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yang dianggap bahwa batas wilayahnya ditentukan bahkan jauh sebelum ada penduduk yang menempati di sekitar perbatasan. sehingga dia menyebutnya sebagai antisen dan banderis. Nah, juga karakteristik yang lain di perbatasan kita adalah superimpose, yang kemudian juga merupakan hasil dari, ya tadi sudah disinggung oleh Pak Medir, ini adalah kesepakatan warisan dari kolonial, mereka yang kemudian memutuskan tentang batas-batas wilayah tersebut. Dan hampir semua batas wilayah daerah Indonesia itu tidak pernah memperhatikan pemilahan atau karakteristik batas dari pola budaya. Bahkan kalau kita melihat perbatasan antara Indonesia dan PNG itu adalah seperti menarik garis lurus membagi dua pulau. Saya pikir adalah batas wilayah yang paling lurus dibandingkan perbatasan darat yang ada di Indonesia lainnya dibandingkan dengan Malaysia di Kalimutan ataupun dengan Indonesia di Pulau Timur. Kalau kita lihat di peta Papua, garis batas itu hampir sangat lurus dengan hanya satu belokan yang terkait dengan sungai. Artinya bahwa ada di perbatasan kita, di perbatasan Indonesia itu memiliki karakteristik yang pola pintas budayanya, pola interaksi sosialnya sangat-sangat tinggi. Ini yang saya pikir merupakan sebuah karakteristik yang menjadi ciri khas bagaimana kemudian seharusnya Indonesia nanti berbicara tentang, atau selama ini pembangunan di Indonesia berbicara tentang pembangunan dan keamanan perbatasan. Oke, secara teoritis misalnya, saya ingin membandingkan ada berbagai macam pendekatan yang muncul, yang kemudian menjadi concern dari setiap aspek pembangunan atau pembangunan dari perbatasan. Ada yang menekankan, ada antara sentripertal force atau sentripergal force, yang semua negara umumnya adalah mengutamakan tentang bagaimana sentripertal force itu lebih kuat dibandingkan sentripergal force. sentripergal force itu adalah kemudian menarik bagaimana masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan ini terikat kepada penguatan nasionalisme di dalam wilayahnya. Nah, negara. Sementara sentripergal force itu cenderung akan mendorong pemisahan negara ke dalam beberapa terpecahnya. Pak Wawan, izin untuk slide materinya ini tidak bergerak. Oh, tidak bergerak? Iya. Maaf. Bergerak, Pak? Belum, belum. Belum, Pak. Saya juga agak bingung, Pak. Saya coba. Oke, saya coba resume tapi nggak mau aja, Pak Yusa mungkin bisa dibantu dengan postnya, Pak. untuk admin bisa minta tolong? Karena ini nggak bisa. Ini di post kelihatannya, Pak. Coba lagi aja, Pak. Coba, Pak. Dimatikan dulu terus dinyalain lagi. Oke, saya coba. Saya lanjutkan lagi. Nah, umumnya negara-negara itu akan lebih fokus kepada bagaimana menguatkan daya sentripetal di wilayah perbatasan. Ini isu yang kemudian banyak juga dibicarakan misalnya di daerah-daerah perbatasan, terutama di Indonesia, di perbatasan perbatasan darat, yang terkait dengan bagaimana kemudian membangun nasionalisme. Sementara sentripugal force ini kemungkinan bisa memunculkan kemungkinan ancaman untuk negara itu terpecah seperti kasus bankanisasi dan sebagainya. Kekhawatiran antara daya sentripetal dengan daya sentripetal ini juga muncul dari interaksi yang terjadi di wilayah perbatasan. Satu sisi, ketika ada penguatan sentripetal, ini mungkin nanti terkait dengan permasalahan dari power center policy-nya. Yaitu ketika negara itu lebih ingin mengetatkan, menguatkan nasionalisme, daya rekat, masyarakat di wilayah perbatasan itu akan mendorong adanya rigidnya perbatasan. Tapi semakin longgar interaksi di antara masyarakat di perbatasan, dia memiliki potensi untuk meningkatkan juga daya sentripetal. Apalagi ketika hubungan antara masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di pusat atau wilayah lain di pusat ini memiliki hambatan. Nah, ketika misalnya tadi saya mengatakan bahwa pemerintah sekarang ingin membangun dari daerah pinggiran, apakah ini kemudian akan meningkatkan daya sentripetalnya, ataukah justru akan meningkatkan tetap mempertahankan daya sentripetalnya, ataukah justru akan bisa mendorong daya sentripetalnya. Karena kita harus melihat bahwa wilayah perbatasan kita umumnya memiliki kedekatan secara budaya, atau secara kultural dengan masyarakat di negara lain. Sehingga treatment yang dilakukan ini juga memiliki dua sisi. Pendekatan keamanan dan pendekatan sejahteraan saya pikir sudah menjadi isu yang banyak dibicarakan ketika kita mulai berbicara tentang BNPP dan sebagainya. Atau tadi misalnya Pak Dibit juga menunjukkan kenapa di Malaysia sampai sekarang, pimpinan dalam kerjasama perbatasan itu adalah Kementerian Pertahanan, adalah adanya saat itu pendekatan keamanan, dan sekarang walaupun arahnya kepada pendekatan kesejahteraan, tapi struktur itu masih berubah. Ada yang kemudian menarik dari tulisannya Immanuel Brunejeri, yang bercerita menunjukkan bahwa dengan konteks kedekatan wilayah seperti karakteristik seperti Indonesia, sebenarnya bisa meningkatkan interaksi atau pembangunan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif, di mana interrelasi antara multilegual government dalam tingkat nasional maupun antar negara dilakukan pada spesifik-spesifik sektor. Atau memang bahwa dari lingkaran ini, manapun yang akan kita mulai, dalam kasus di Indonesia mungkin sebenarnya di lintas perbatasan kita, wilayah perbatasan kita memiliki modal yang sangat kuat terkait dengan satu sisi kedekatan kultural, pada sisi yang lain juga sense of belonging ini yang kemudian harus dipertahankan, sehingga prinsip tentang tadi penyimbangan antara kekuatan sentripetal yang harus lebih kuat daripada sentripetal ini bisa dilakukan antara lain melalui pendekatan-pendekatan politik atau aktivitas-aktivitas politik yang akan mendorong pada aktivitas ekonomi. Konsep yang saya pikir banyak dipergunakan oleh dalam manajemen perbatasan. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia, sebenarnya kita melihat ada tiga hal yang menjadi fokus utama, yaitu tetap di Indonesia aspek dari pendekatan pertahanan dengan kaum. Walaupun ada yang mengatakan begini, ini adalah pendekatan yang sifatnya simultan. Nah, penyebutannya lebih awal bukan berarti dia yang lebih diutamakan. Penyebutannya yang terakhir bukan berarti dia yang menjadi secondary atau tidak diutamakan. Tapi kita bisa melihat secara nyata bahwa sampai saat ini, Indonesia masih tetap menekankan kepada aspek pertahanan dan keamanan setelah hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasan kita. Aspek yang lain misalnya, terkait dengan apalagi tentang kelestarian lingkungan, ini sebagai sebuah bentuk pendekatan, kita bisa melihat bukan menjadi, atau masih menjadi tersier dari pendekatan kita. Ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan pelibatan PNI dan aparat militer setelah kepolisian di perbatasan kita. Kemudian dua aspek yang lain mungkin kita melihat di dalam peran dari Badan Nasional mengelola perbatasan. Kita juga melihat misalnya di dalam kebijakan permenangan. Kalau kita melihat ini, kenapa tadi misalnya, walaupun ada pergeseran keinginan dari beberapa pemerintahan, katakanlah mulai dari pemerintahan PSB sampai sekarang, menempatkan perbatasan itu sebagai halaman depan, membangun dari wilayah pinggiran, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang, kita akan tetap melihat bahwa aspek pertahanan keamanan itu akan menjadi satu isu yang sampai sekarang belum bisa di, apa namanya, di nomor duakan. Ini tetap, ya, kita tidak bisa menyalahkan itu karena memang kondisi faktual di Indonesia ada karakteristik wilayah yang memang memiliki konsekuensi atau pendekatan keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan pendekatan kesejahteraan. Mungkin nanti perdebatannya adalah apakah seharusnya kesejahteraan itu kemudian lebih dulu, tapi kita akan melihat bahwa adanya wilayah-wilayah yang kemudian masih konflik, adanya wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman, ini yang kemudian menjadi concern dari pengamanan wilayah perbatasan di Indonesia. Nah, hal ini, dalam pandangan saya, hingga sekarang, walaupun ada kebijakan tentang membangun dari wilayah pinggiran, tetap sepertinya fokus pemerintahan kita masih tidak bisa lepas dari pendekatan keamanan atau tetap masih mengutamakan pendekatan keamanan. Nah, apa namanya, dalam konteks keamanan yang tadi mungkin disinggungkan oleh Pak Pauli walaupun Pak Beb adalah concern kita di dalam aspek keamanan pun mengedepankan dari aspek ancaman non-tradisional itu masih relatif, lebih kecil. Dibandingkan, kemudian melihat wilayah perbatasan itu lebih terancam dari ancaman tradisional militer. Sehingga tadi, misalnya Pak Beb mengatakan border patrol yang kemudian kepada pertahanan daripada aspek keamanan, kita melihat bahwa memang ketika kita bicara tentang keamanan perbatasan, concern kita masih kepada aspek dari kedaulatan, menjaga wilayah perbatasan, pertahanan wilayah daripada kemudian melihat dari aspek keamanan. Yang saya pikir, tugas dari Kemenlu dan sebagainya ketika sudah memutuskan delimitasi, demarkasi, dan sebagainya, sebenarnya sudah selesai. Banyak isu tentang pergeseran patok, saya pikir penetapan batas wilayah kita adalah didasarkan kepada koordinat. Patoknya hilang, bergeser, dan sebagainya, batas wilayah sudah disepakati. Tidak akan negara, kemudian wilayah-wilayah yang sudah disepakati dalam perjanjian kedua negara, itu kemudian berkurang hanya karena patok bergeser. Artinya, di dalam ancaman terhadap hilangnya batas wilayah, terhadap batas-batas wilayah yang sudah disepakati atau sudah selesai, itu bukan menjadi sebuah ancaman lagi. Kalau kemudian kita bicara tentang Indonesia yang berhadapan dengan ancaman eksternal, serangan dari militer lain, dan sebagainya, tentu Kemenlu bisa menjelaskan bahwa Indonesia hidup di wilayah teritori, kawasan, dengan negara-negara yang tidak bermusuhan, tentunya. Lebih bersahabat. Sehingga kalau kemudian kita lebih menekankan kepada aspek pertahanan semata daripada kemudian ancaman yang lebih real terhadap ancaman non-tradisional, maka wajar kalau kemudian ancaman terhadap keamanan di wilayah perbatasan kita itu lebih rentang. padahal kalau misalnya saya coba untuk memberikan definisi, mengutip definisi tentang keamanan perbatas ini, ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga, membatasi ancaman-ancaman yang masuk ke kita yang lebih real dengan melihat tentang adanya individu atau substansi yang bisa mengancam terhadap keamanan nasional, yang tentu sifatnya adalah non-tradisional dibandingkan yang tradisional security berasal dari ancaman militer. Konsep keamanan perbatasan yang saya pikir agak kuat adalah kalau kita misalnya melihatnya, mempraktikannya di dalam port of entry di wilayah-wilayah kita. Di bandara, di pelabuhan-pelabuhan, itu adalah wilayah perbatasan di dalam negara sebenarnya. Ini keamanannya itu secara efektif bisa mencegah ancaman-ancaman yang sifatnya non-tradisional. yang seharusnya pola yang hampir sama juga mungkin kita bisa terapkan dalam perbatasan-perbatasan tradisional di perbatasan-perbatasan darat di wilayah Indonesia, seperti di perbatasan dengan negara lain. Sehingga kalau kita mau melihat tentang bagaimana keamanan perbatasan itu yang baik, saya pikir kita bisa berkaca tentang bagaimana kita menerapkan keamanan perbatasan di dalam POE atau port of entry yang ada di negara-negara. Paling tidak, ada tiga hal yang saya kutip dari Henry Nils, yaitu terkait dengan penindakan, terkait dengan kemampuan kita untuk penangkalan, terkait dengan kita di dalam menerapkan sharing informasi dan intelijen. Ini yang saya pikir menjadi perlu perhatian dari kita. Nah, terkait dengan kemampuan penindakan misalnya. Untuk kalau kita menerapkan dalam batas-batas darat kita, maka kita akan mengandalkan kepada kemampuan pengawasan. apa namanya, Border Patrol, kemudian CIQS, dan sebagainya, itu adalah satu hal yang penting untuk menunjukkan kemampuan kita, ukuran kita di dalam melakukan penindakan. Kalau kemudian di batas-batas wilayah kita, kita tidak bisa menerapkan ini, maka saya bisa mengatakan bahwa ukuran dari keamanan di wilayah perbatasan kita rendah. Bagaimana kemudian koordinasi di antara interagensi di dalam antar negara, misalnya, kalau tadi Bawri mengatakan ada batas pos perbatasan di kita, tidak ada pos perbatasan di negara lain. kemudian misalnya tidak ada kerjasama di antara dua negara yang melihat bahwa ini batas-batas wilayah yang penting untuk diamankan, karena ancaman terhadap wilayah perbatasan itu tidak hanya dihadapi oleh satu negara, sebenarnya pada dasarnya adalah di dua negara. TOC itu tidak menjadi ancaman di Indonesia, kemudian tidak menjadi ancaman dari Malaysia, misalnya, pasti akan menjadi ancaman dari dua negara yang berbatasan. Sehingga kemampuan di dalam penindakan ini adalah menunjukkan efektivitas dari keamanan perbatasan. Nah, tentu ini yang harus Bapak juga bisa menilai, kemampuan kita untuk menindak dengan batas luas panjangnya perbatasan darat atau bahkan perbatasan laut juga, seberapa efektif kita melakukan. Ketika para pelaku TOC itu melihat bahwa Indonesia rentan, salah satunya adalah karena ketidakmampuan kita di dalam melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran. Perdebatan antara apakah kita harus melanggar dengan peras para pencuri ikan, misalnya, ini juga menunjukkan tentang kapabilitas kita di dalam melakukan penindakan. Bagaimana kemudian kita membatasi kontrol di wilayah. Saya menemukan misalnya ada di beberapa pos-pos batas kita, CIQS itu tidak berjalan semua. ada S-nya, security, ada TNI, ada polisi di sana, ada imigrasi, tidak ada, atau ada gedung karantina, tidak beroperasi, atau tidak, karena sudah sangat terhadap wilayah perbatasan yang sangat porus, yang sudah interaksi yang sangat tinggi, sehingga penyebaran dari kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh zoonosis itu tidak, kelihatannya masih belum menjadi concern di pos-pos batas kita. Padahal ini adalah juga ancaman yang sama, sama berbahayanya dengan POC atau apa namanya, drug trafficking, maupun people smugling, dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang biosecurity, misalnya, baru kemudian kita menganggap bahwa itu sebuah ancaman. Padahal penyebaran antraks, penyebaran melalui apa namanya, Pak Hohan, izin waktunya sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, oke. Itu juga menjadi penting, sehingga ukuran dari kemampuan di dalam melakukan penindakan pelanggaran perbatasan, itu adalah ukuran dari pengamanan wilayah perbatasan yang efektif. Yang juga mungkin harus dilihat adalah kemampuan penangkalan. Ini buat kita adalah seberapa besar para pelaku kejahatan itu percaya dan yakin bahwa kalau masuk ke wilayah Indonesia secara illegal, itu pasti akan menghadapi permasalahan. Oh, akan ada tindakan. kok tidak akan mudah. Tidak gampang masuk ke Indonesia. Pasti akan ketahuan kalau menyudupkan narkotika. Tindakan TOC yang banyak di Indonesia adalah ketidak kemampuan kita untuk melakukan pencegahan tadi. Salah satunya adalah kita tidak pernah sounding tentang kemampuan kita, atau kita tidak bisa memiliki ukuran itu, atau kemudian kita tidak pernah melakukan pembinaan di wilayah perbatasan dengan lebih meyakinkan bahwa kita bisa melindungi perbatasan kita. Ini adalah konteks deterrence. Yang terakhir, mungkin tadi sama seperti Pak Pauline sampaikan, ini lho, intelijen. Kita dalam tingkap yang rendah di daerah, kita punya POMINDA, komunitas intelijen daerah, kita punya badan intelijen nasional, kita juga jangan alergi untuk kemudian sharing informasi dengan negara-negara perbatasan untuk berbicara tentang informasi intelijen yang menjadi ancaman teroris, TOC, dan sebagainya. Ini harus ditingkat. Ini yang disoroti oleh beberapa pihak, mungkin tadi termasuk Pak Pauline, bahwa salah satu yang membuat sebuah perbatasan itu aman atau tidak adalah kemampuan kita untuk berkoordinasi dan sharing informasi. Karena permasalahan keamanan perbatasan itu bukan milik satu negara, tapi kedua negara yang ada di perbatasan. Itu saja, Pak Yusa, saya sampaikan lebih nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih, Pak Yusa. Terima kasih banyak, Pak Dr. Wawan, Bapak dan Ibu sekalian. Apa namanya, tadi sudah saya kira pembarannya sangat lengkap juga dari Pak Wawan, karena kita ingin mencoba untuk mempersingkat waktu. Ini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya dari Pak Sis Aris, Aristoteles, apakah Mas Pak Mas Aris? Ada, silakan jika ingin langsung menyampaikan pertanyaan. Baik, kalau tidak saya bacakan pertanyaannya terkait dengan bagaimana implementasi komunitas 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 di Indonesia dan Timor-Leste. Saya pikir ini pertanyaan untuk Pak Bebeb dan juga untuk Dr. Wawan Buridarmawan. Pertanyaan kedua dari Mohamad Iqbal Hafizan. Oke, saya akan menulis pertanyaan tentang trilateral percayaan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di seluruh sea dan ASEAN tersebut untuk menjelaskan masalah dan saya pikir pertanyaan dari Mohamad Iqbal bisa dijawab oleh semua penduduk dan selanjutnya tentang pertanyaan untuk Mr. dari Kirana Sulaiman. Kirana adalah pelajar di Departemen Political Science Pajajaran University. Dia berkata tentang sehingga pemerintah harus mencari masalah tersebut di selanjutnya di selanjutnya atau sehingga di Bajajaran 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 tersebut untuk kesehatan dan kesehatan dan kesehatan ini tentang tradisional segit selanjutnya kesehatan tersebut Jika masih ada waktu yang cukup, kita masih akan selanjutkan untuk kreasi dan asociasi. Atau Pak Bebeb, silahkan jawabannya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih, Koli. Ada beberapa pertanyaan yang cukup berlebihan kepada kita berdua, tapi kita akan lihat kalau saya bisa mencoba-coba melakukannya. Biasanya, Pak Yus, kalau saya boleh izin, kebetulan saya mencatat ada sekitar 9 pertanyaan. Saya jawab langsung saja, ya? Boleh, Pak. Silahkan. Nanti kalau dengan Kang Wawan, kita lanjut dengan kopi-kopi saja. Karena kalau kopi di Bandung, tak enak, Kang Wawan. Yang pertama, terkait mengenai pertanyaan dari Mas Aris terkait mengenai BLC dengan GDC. Tanda kutip, memang ada komite border license committee antara kita dengan PNG, dari level pemerintah daerah. Ini memang satu-satu mekanisme yang cukup baik menurut teman kami di KABLU, karena di situ kedua pemerintah daerah itu bisa langsung berkomunikasi. Sehingga proses untuk mengembangkan bagaimana pembangunan di kawasan itu, khususnya di perbatasan, menjadi sangat fokus. Nah, di sisi lain, BLC ini permasalahannya adalah biasanya kita berbicara mengenai kesiapan dari negara tetangga kita. Jauh ini PNG ini kondisi politiknya, kemudian kondisi sosial ekonominya itu up and down. Dan pada saat kita siap, biasanya mereka selalu tidak siap. Dan itu berbagai hal yang muncul. Antara lain misalnya, wilayahnya, kemudian kita berbicara mengenai masalah transportasinya, dan sebagainya. Even kesiapan dari sisi dokumen-dokumen yang dibahas. Sehingga dalam tahapan saat ini, kita selalu mendorong teman-teman di pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan kemudian kita bisa komunikasikan ke viata. Terkait mengenai masalah GBC kita dengan Timur Leste, saat ini memang kita akan mereaktifasi lagi. Saat ini sudah sekian lama dia berhenti karena kita fokus pada permasalahan penetapan penyelesaian batas wilayah. Dalam saat ini mengenai adi soft segment. Sehingga intinya kemudian di hari itu akan kembali menempatkan bahwa bagaimanapun mekanisme kerjasama antara kedua negara menjadi salah satu poin penting dalam konteks hubungan di perbatasan. Nah kemudian dari Mas Iqbal, terkait mengenai masalah isu antara ASEAN kemudian takeover dalam konteks penanganan keamanan trilateral di Sulawesi. Ini merupakan satu kerjasama berbeda. Dalam kita berbicara mengenai ASEAN, kita berbicara mengenai prinsip. Bahwa masing-masing negara ASEAN harus mampu untuk menjaga dan mengamankan layahnya untuk stabilitas di kawasan. Nah terkait mengenai masalah kerjasama antara tiga negara, Filipina, Malaysia, dan Indonesia, ini lebih kepada implementasi penanganan security internal di antara ketiga negara yang menyangkut permasalahan bersama. Nah kalau kita berbicara kenapa tidak ASEAN, karena memang ASEAN tidak punya mekanisme itu. Mekanisme ASEAN saat ini baru berbicara mengenai ASEAN economic community dan ASEAN social culture community. Saat ini kita belum berbicara mengenai esensi tentang sebuah kerjasama ASEAN untuk penanganan keamanan yang lebih konkret dalam konteks operasional. Mas Dudi mengenai masalah batas udara, ini batas udara itu mengikuti batas wilayah maritim kita. Jadi begitu batas wilayah maritim kita tentukan, itu langsung dinaikin ke atas. Namun demikian, dia terbatas ke dalam strata tertentu mengingat permasalahan batas udara dengan wilayah angkasa itu adalah dua rezim yang berbeda. Nah saat ini kalau tadi pertanyaannya mengenai GSO dan sebagainya, itu diatur tersendiri, sehingga kemudian kita hanya sampai pada titik di mana kita mampu. Sama seperti misalnya kita mengklaim wilayah laut, ZTE kita, itu maksimal 200 nautical mile. Sehingga di luar 200 nautical mile itu menjadi wilayah laut bebas, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah ini juga sama prinsipnya terkait mengenai masalah batas udara kita sampai pada titik tertentu. Nah kalau terkait mengenai masalah bagaimana kita menangani keamanannya, kemudian kita berbicara mengenai masalah penegakan hukum, kemudian kita berbicara mengenai masalah ekonomi, kita berbicara mengenai masalah fir misalnya gitu. Nah saat ini memang intinya adalah bahwa kalau kita berbicara mengenai penegakan nilai udara, penegakan hukum nilai udara, kita menyerahkan kepada pihak TNI. Di mana dia secara spesifik menegaskan mengenai batas udara tersebut sesuai dengan wilayah kita, batas maritim kita. Namun demikian, begitu kita berbicara mengenai masalah ekonomi, fungsi dari sebuah batas wilayah udara, tentunya diserahkan pada mekanisme yang saat diatur melalui IKO. Nah kemudian Mas Rido terkait mengenai masalah sosek malendu memang betul. Jadi saat ini menurut hemat kami, kita perlu membuat sebuah refine. Tadi Kang Awan juga sudah cerita mengenai perlunya kita membuat sebuah mekanisme yang antisipatif, kemudian kondusif terhadap perkembangan di perbatasan. Kita tidak bisa hanya serta-merta terpaku kepada tradisional threats. Kita berbicara mengenai masalah non-tradisional threats yang kemudian kita gunakan seperti itu. Dan pertanyaannya kemudian, apakah yang perlu dahulukan yang mana? Apakah isu kemakmuran atau isu keamanan? Ini suatu hal yang buah simalakaman. Kalau kita bicara mau makan pahit, tidak dimakan juga lapar. Tapi kita bicara mengenai esensi tentang konteks di dalam kerjasama itu. Menurut hemat saya, saat ini perbatasan sudah perlu mempertimbangkan untuk mengedepankan sosial ekonomi kerjasama antara kedua negara. Karena walaubagaimanapun, isu keamanan akan muncul di mana-mana. Tetapi kalau kita berbicara mengenai perkembangan kebutuhan sosial dan kemudian kebutuhan ekonomi, itu perlu ada perbaikan. Sehingga refine atau mekanisme perbaikan, mekanisme dan forum kerjasama saat ini perlu ada fokus terhadap isu-isu tersebut. Nah, pertanyaan kedua yang Mas Lido terkait mengenai Laut Cina Selatan dan saat ini, yang jelas Indonesia dalam konteks Laut Cina Selatan tidak perlu kita bahas di sini, tapi intinya kita tidak ada kaitan dengan konflik di Laut Cina Selatan. Kita hanya fokus pada Laut Natuna yang saat ini sudah kita tergaksa sebagai wilayah kita dengan klaim wilayah kita. Tapi ini agak panjang kalau kita bicara. Mungkin next time ya, Kang Yus, Kang Awan, kita diskusi mengenai Laut Cina Selatan dalam konteks sebuah kebijakan. Nah, kemudian Ibu Yus Maridah mengenai masalah konteks antara kepentingan nasional dan kebijakan nasional. Ini sangat simpel sebetulnya kalau kita bicara bahwa ada kepentingan nasional. Nah, bagaimana sebetulnya yang kita perlu lakukan untuk penanganan yang efektif? Ya, sinkronikan kebijakannya. Saat ini kan kepentingannya sama. Kita mengamankan perbatasan dari berbagai sektor, dengan berbagai parameter. Tapi kebijakannya berbeda-beda. Kebijakan pembangunan berbeda dengan kebijakan security. Nah, ini kemudian menjadi satu problem. Sehingga kemudian kita perlu memastikan bahwa di atas kebijakan nasional itu ada kepentingan bersama yang kemudian kita listing dalam bentuk prioritas. Itulah yang kemudian kita terhalkan dalam kebijakan. Nah, sehingga kebijakan yang sama dengan sebuah prioritas akan membuat sinergitas antara berbagai KL dengan mensinkronkan kegiatannya itu menjadi efektif. Itu yang mungkin kita perlu panggil bersama. Tadi Mbak Kirana, saya pikir dijawab okelin. Pak Tan Supangkat, terkait mengenai pertanyaan apakah perlu kita mereorganize mengenai organisasi yang ada saat ini. Menurut hemat saya, saat ini kalau kita berbicara organisasi ada dua. Organisasi dalam tanda kutip penanganan perbatasan internal kita, ada organisasi dalam tanda kutip atau forum, lebih cocoknya forum, dalam rangka mengembangkan kerjasama bilateral. Nah, saat ini yang perlu kita dalami bersama adalah mengenai kerjasama bilateral. Sehingga kalau kita bicara mengenai reorganisasi internal kita, menurut hemat saya sudah cukup solid sebetulnya. Tapi bagaimana kita mensinergikan kebijakan saja yang sangat efektif. Nah, kita tahu bahwa ada BNPP. BNPP sebagai badan nasional untuk pengolah perbatasan, sangat efektif sebetulnya untuk mensinergikan itu. Namun saat ini dengan keterbatasan berbagai kondisi saat ini, kita perlu lebih memfokuskan kepada apa yang sih dimaksud dengan pengolah perbatasan, yang intinya adalah membangun perbatasan itu sendiri. Itu yang paling penting. Nah, pembangunan perbatasan tersebut akan kita dukung dengan organisasi forum kerjasama itu. Sehingga katakanlah misalnya berbagai permasalahan yang muncul. Seperti saya katakan tadi Pak Kang Wan, jadi ada membangun PLBN tapi nggak ada temannya. Kita buang fasilitas, buang segala macam. Untuk apa? Kalau kita tidak punya temannya di sana. Nah, kemudian sinergitas antara kebijakan kita dengan negara tetangga juga harus sama. Karena apa? Karena dalam posisi yang berkaitan misalnya, Malaysia sudah mulai berpikir untuk memfokuskan kegiatan di perbatasan itu lebih pada sosial ekonomi. Mereka sudah tidak lagi melihat bahwa walaupun security ada tetapi situ, tetapi mereka sudah fokus ke sana. Sehingga kita perlu melihat apakah kita perlu membuat peniswaan. Kemudian dari Pak Mas Dwi Joko terkait mengenai masalah tumpang timin dan sebagainya, menurut teman saya TNI sudah solid dalam konteks untuk membangun perbatasan dari sisi efektivitas, kemudian efisiensi, dan sebagainya. Namun demikian, tidak mungkin TNI bergerak sendiri atau bergerak sendiri. Kita perlu memberikan bantuan pada mereka. Tapi kalau kita berbicara mengenai pembangunan di kawasan, tentu TNI bisa muncul pada saat dia dibutuhkan di daerah-daerah yang tidak dimungkinkan untuk masuknya otoritas sipil atau misalnya kegiatan sipil. Sehingga di situlah muncul misalnya bahwa ada zeni TNI yang bisa bergerak di sana. Tapi kalau kita berbicara mengenai perbatasan yang sudah efektif, sudah dikembangkan, sudah terbuka dengan baik, menurut teman saya disitulah sinergi kebijakan yang dimunculkan sehingga tidak akan ada tumpang timih kebijakan antara kementerian dan lembaga. Yang terakhir dari Pak Hendra terkait mengenai persepsi ancaman ini, memang kalau menurut kami, Pak Hendra, intinya yang paling penting itu adalah ada persepsi yang sama tentang ancaman. Kalau kemudian kita berbicara mengenai masalah lintas batas saja sudah berbeda antara penanganan di satu titik tertentu dengan titik yang lain, kemudian si IQS-nya ada yang muncul di titik tertentu, dia merupakan lintas batas yang tradisional, kemudian kita mesti merupakan si IQS secara full atau penuh, itu akan berbeda kemudian ancamannya seperti apa, kalau kemudian itu dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kriminal misalnya. Sehingga kemudian dari persepsi ancaman yang sama, yang kemudian antar KL bisa menembuatkan sebuah kebijakan yang efektif, yang prospektif, sehingga kita perlu membangun awareness. Tadi Kang Awan sudah sangat-sangat konkret mengedepankan, awareness itu ternyata tidak bisa hanya sekedar kebijakan saja, gitu ya Kang. Jadi kita perlu ada sesuatu yang lebih mutual, komprehensif, dan common understanding antara awareness tersebut. Karena awareness TNI akan berbeda dengan awareness polisi. Awareness polisi akan berbeda dengan awareness imigrasi. Begitu juga kuarantina, dan begitu juga dengan masalah biacukei. Nah, kalau awareness ini kemudian disatukan dalam satu pola yang sama, misalnya dalam PLBN seperti apa, dalam border patrol seperti apa, sehingga kemudian pada saat kita meningkatkan motivasi kita untuk bergadar sama dengan negara tetangga, kita sudah efektif. Karena tahu apa sudah yang akan kita kerjasamakan dengan mereka. Sehingga dalam pemahaman kami saat ini, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, di luar yang saat ini kita perlukan adalah persamaan persepsi, sinergiasi kebijakan, kemudian membuat satu pola yang sama. Nah, itu yang mungkin diawalkan, diawali dengan kebijakan umum yang dibuat oleh Pak Jokowi, bahwa pembangunan harus dimulai dari situ, untuk membuat kondisi lapangan atau perbatasan cukup efektif. Demikian, Kang Gius, saya coba wrap up semuanya, biar nanti karena teman-teman banyak yang bertanya melalui apa, melalui chat. Terima kasih, Kang Gius. Terima kasih, Kang Wan. Ya, atur nun, Pak Webeb, terima kasih. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Tadi ada beberapa pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Yusa. Mohon maaf, saya agak ngelag tadi. Karena internetnya agak kurang stabil. Baik, mungkin saya coba untuk merangkum beberapa hal. Ada dari Pak Di Joko, ataupun Pak Ismi dan Pak Hido tadi. Satu memang, saya berpikirin, wilayah perbatasan kita itu dinamis, tidak bersifat statis. Kalau misalnya Kemenlu sudah memutuskan tentang batas wilayah yang selesai, itu batas wilayah itu bersifat dinamis. Dinamis itu ada dua hal. Bahwa kita akan menemukan adanya kemungkinan berkembangnya wilayah perbatasan itu bukan saja dari sisi tingkat keamanan, tapi juga dari tingkat kesejahteraan. Perlu ada pihak yang mau selalu mengasesmen aspek perbatasan kita. Tentu, saya selalu berpikir begini, tidak semua wilayah perbatasan kita, yang darat saja, itu tidak memiliki spesifikasi atau karakteristik yang sama. Sehingga kebijakan yang harus kita terapkan, juga saya pikir tidak harus diseragamkan. Jangan sampai kemudian begini, ada kebijakan membangun log free, kemudian pembangunan pasar perbatasan, dan sebagainya tidak efisien. Dibangun perbatasan di pos batas motohain, motomasin itu belum tentu sama dengan misalnya di Papua. Sehingga kemudian ada banyak bangunan pasar yang mangkrak. Mangkrak bisa jadi, memang tidak bisa dipergunakan atau di luar dari kebiasaan masyarakat setempat, atau memang juga ada gangguan keamanan. Begitu juga dalam konteks yang lebih besar. Tidak semua perbatasan wilayah kita harus dipersepsikan dalam arti pertahanan. Ancaman selalu bersifat eksternal. Kita harus mau mengakses. Kalau kita merasa bahwa di perbatasan itu, itu ancamannya bukan lagi militer eksternal, bukan lagi separatisme, bukan lagi ancaman terhadap kedaulatan. Pola pendekatan keamanannya juga harus berbeda. Kita harus bisa mau menurunkan, misalnya. Apakah kita manti mengganti aspek security itu dengan mengedepankan polisian atau tetap menggunakan militer, itu adalah sebuah proses asesmen. Termasuk juga asesmen kita untuk menjaga mengenai daerah yang kita anggap bahwa ini akan jauh lebih aman kalau kesejahteraan ditamakan dan bisa diterapkan. Sehingga kita harus mau mengakses selalu dari waktu ke waktu konteks perbatasan kita. Siapa yang menangani hal itu, misalnya? Adalah permasalahan klasik, misalnya, terutama di perbatasan. Mungkin bukan hanya isu perbatasan. Ada dalam tanda petik persaingan egosektoral. Kalau tadi disampaikan ke BPP, kita harus mau mensinkronkan, mensinergikan di antara semua stakeholder yang ada di perbatasan. Saya bicarakan adalah perbatasan yang sudah selesai. Kalau perbatasannya masih bermasalah, ke BPP akan sangat berperan, TNI akan sangat berperan, dan sebagainya. Tapi kita akan fokus di perbatasannya yang sudah selesai, yang sudah tidak ada konflik, yang sudah kita bisa fokuskan sebagai wilayah yang bisa kita kembangkan untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah membangun daerah pinggiran. Sekarang bagaimana kita akan membangun daerah pinggiran kalau pemerintah tetap menganggap bahwa daerah itu adalah bermasalah, daerah itu adalah berbahaya, dan sebagainya. Bagaimana kemudian negara lain akan mau katakanlah membuka perbatasan yang lebih terbuka kalau kemudian kita selalu menampangkan perbatasan itu sebagai satu hal yang angker, menempatkan selalu tentara. Padahal kita bicara tentang konteks wilayah yang sudah stabil, yang sudah damai, aman, dan sebagainya yang bisa berkembang secara ekonomi. Berbeda kalau kemudian wilayah perbatasan itu kita anggap masih rentam secara aspek keamanan. Itu kita tidak perlu dilakukan lagi. Saya pikir tidak harus membentuk misalnya satuan keamanan perbatasan khusus, tapi kalau kemudian memang tingkat ancaman yang dihadapi keamanan dalam perbatasan ini memang sangat spesifik. TUC yang dihadapi ini adalah kartel narkoba yang miliki, mungkin saja bisa dibangun atau semi paramiliter, atau seperti misalnya gender mari di Itali, yang kemudian berbicara tentang bagaimana kemudian perbatasan itu ditangani oleh para militer. Tapi kalau kita melihat tentang perbatasan kita, terutama perbatasan darah, tidak seluruhnya memiliki ancaman yang ekskalasi konflik yang tinggi, kecuali misalnya kita melihat tentang potensi terorisme, yang TUC itu dilakukan elateralisme, dan sebagainya. Kita masih bisa melihat itu sebagai potensi ancaman yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Nah, itulah kenapa menurut saya, kalau kita berbicara tentang konteks keamanan, berbagi informasi, berbagi intelijen, konteks penanggulan bersama, interagensi di antara negara-negara perbatasan itu akan menjadi satu hal yang bukan hanya secara teoritis, tapi memang harus dilakukan, tapi sama. Sama dalam artian bahwa kita juga akan menghargai perilaku yang sama di negara lain, dan negara lain juga harus menghargai dengan cara yang sama. Jangan kemudian, kalau kita tidak mampu menunjukkan aspek penangkalan, deterensi kita, kapabilitas kita dalam melakukan penindakan, dan sebagainya, yang ada negara lain akan menganggap remeh. Oh, masuk Indonesia itu kalau mudah, gampang, tidak sulit, cukup dengan bermodal hamplop, hal-hal seperti itu saya pikir akan menjadi membangun imej yang berbeda, sehingga kita tidak bisa membangun penangkalan atau membangun kemampuan untuk menindak yang cukup kuat. Nah, ada membangun imej perbatasan yang kita miliki, yang memiliki, yang capable untuk memanis wilayah perbatasan, saya pikir itu adalah hal yang penting. bukan sekalian. Pak Awan? Pak Awan, sepertinya... Ah, silahkan. Suaranya Pak Awan? Mohon maaf, ini internet di rumah kelihatannya agak tidak stabil. Jadi, saya pikir dalam kondisi yang seperti sekarang, menakuti dengan gelar pasukan baik polisi dan militer atau TNI bukan satu hal yang harus menjadi satu hal yang berjian, tapi menunjukkan bahwa kita mampu melakukan patroli perbatasan yang efisien, terus-menerus, kontinus, kita memiliki kemampuan monitoring, kita memiliki kemampuan intelijen yang baik, itu akan jauh lebih memiliki efek detra atau bisa mencegah upaya untuk keinginan untuk melakukan tindakan pelanggaran di wilayah perbatasan. Sama seperti kalau kita logikanya gini, kalau kita masuk bandara itu adalah wilayah perbatasan, tapi orang sudah punya takut duluan. Kalau kita masuk bandara itu kita nggak bisa macam-macam, kita akan berhadapan dengan permasalahan. Orang mau melakukan tindakan ilegal, itu akan berpikir dua kali, mencari. Kalau itu bisa kita lakukan juga di wilayah semua perbatasan kita, saya pikir kita bisa fokus kepada pembangunan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif. Begitu Pak Yusat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini adalah proses untuk Mr. Colley Brown, dan ada beberapa perbatasan. Pertanyaan tentang COVID-19. Pertanyaan yang mempunyai perbatasan ini terhadap seluruh perbatasan ini dan juga sepuluh perbatasan dan juga sepuluh perbatasan terhadap seluruh perbatasan ini. Dan juga terima kasih. dari Nuh Zihul. Oh, sorry. Wait a minute. From Adrianus Ramon from Parahyangan University. He asked about does Indonesia have to use Mertim Law enforcement to solve the matters in the dispute area? Maybe you can see the expel from the South China Sea. Yeah. Let me just see if I can take the ones that I'm seeing. And I think I was responding to some of them. As I said, pandemics are everybody's responsibility. You know, when these things break out, you know, no single agency or entity is going to be able to respond and respond fully. And so as I I think when these things happen, as I think I saw here is that it has to be a whole of government response. And I think I saw some of that where from public accounts where I knew that there were requests to ministries to repurpose funding, I mean budgets and so on to respond to the pandemic. so in these instances I would hesitate to say that it's clearly it has security implications but it has all kinds of other implications, social, health and so on. And so I think it has to be a whole of government response in terms of governments coming together to respond. And I think I did see that here in this case there were outreach to the international community, there were equipment and other things that were being purchased by different ministries but also support coming from the international community. So my short answer to that would be it has to be a whole of government response but also a whole of country response in terms of citizens undertaking the proper measures consistent with government regulations and guidance and so on in terms of addressing that issue. So that's where I'd leave that. The second question I think that was from Professor Adrianos about excuse me I think my response to that look I'm not a maritime expert but I would just say that states obviously have to respond to threats to their territories as in the context of this question as I think what is being asked it's up to states in terms of how they respond to these things right some of these are political issues right and so states have to use the approaches that works best for them some states will use diplomacy and other means but but it's up to each state and in terms of in terms of how they respond to that there were a couple other questions there was one about trafficking if I can just so you know the freer movement of people across borders in an integrated fashion one would think that with that it should reduce trafficking right we do have cross border trafficking human trafficking but we also have domestic human trafficking right and in those cases particularly when it comes on to migrant smuggling and so on people are usually trying to cross border and in many instances in cases of smuggling migrant smuggling people are crossing borders through irregular migration to find opportunities elsewhere I think with integration we should see that becoming being mitigated right because people are able to move across borders legally in search of employment and other opportunities obviously how that's implemented is another issue because I've seen countries places or regions I'm thinking I'm thinking off the top of my head in the Caribbean where you do have a carricon for example and I'll just make reference to it where there are still challenges in terms of people moving across borders to seek work because every country has its own requirements and regulations in terms of who comes into that border so because you have an integrated region that doesn't mean that people can are going to be able to pick up and enter countries without any kind of regulation because countries who are receiving them still has to right employ their own conditions on that but I guess the point is that yes it should reduce it but at the same time we know that when people are especially in the case of trafficking trafficking is a phenomena that criminal groups are always going to exploit and so I think it's really a matter of vigilance it's a matter of vigilance on the part of law enforcement to be able to understand the phenomena it's a matter of vigilance with public transportation with airlines with buses and other means of transport and so on but it's a broader issue of how do governments put in place the types of vigilance the type of intelligence the types of cooperation that would engender itself to addressing this issue but it's also about how do you also decrease the push factors from where people are moving from to seek other opportunities how do you create and that's a bigger broader government issue right in terms of how do you create opportunities for people to have employment in places where they can you know earn a livable wage and remain in where they are as opposed to moving across borders in many instances to seek opportunities where it does open them up to those kinds of things so I'll just pause here I think there are a couple of other questions on there I'm trying to scroll through I think there was one about the South China sees I'm going to leave that one alone that's a political question which we're not a political entity UNODC is not a political entity and so I'll refrain I defer from speaking to that issue I think that's an issue that entities like ASEAN the UN the broader the relevant political sections of the UN and the international community has to come together around addressing so I will I will defer I will defer that that one is there another one did I miss one let me scroll through this there's one from Mr. Waseso I think it's a good question which one is that I put it on your private oh is that one on BLO I think there's a question there's a question here on BLO border liaison offices I think the question is asking about the effectiveness of the implementation of border liaison offices in between Thailand Myanmar Laos and how effective those are in terms of collaboration amongst agency I'll say that these mechanisms have been and still is being implemented across the region by UNODC we've seen very good evidence from them in countries particularly where it enhances cooperation across borders enhance the sharing of information across borders we've seen good outcomes from some of those we see for example we see the significant increase in seizures for example in countries like Thailand in countries like Vietnam in countries like Myanmar and so on Thailand for example I think has the largest seizure rate in the region in terms of meth and so and that has been attributed the other day I was on a virtual event with the DG for Thailand the deputy for Thailand's drug agency that has also facilitated some of the joint operations that they've undertaken so yes there are very good evidence of that of course in Indonesia there you know we're continuing to have conversations around implementing the types of mechanisms that would mirror those 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 which is something that we're still having on an ongoing basis with 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 the Ministry of Foreign Affairs and other 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 relevant agencies but in other countries yes we certainly have seen some very good outcome from the from the implementation of BLO okay thank you very much to Mr. colleague Brown for your answer ladies and gentlemen I think this is the last session from our webinar today and I just want to say about that when we're talking about the security and what security border areas I think this is very important thing that security border is not only talked about the traditional security issue but also non-traditional security issue such as trans organized crimes when we are looking so many problems in the border area such as drug trafficking people smuggling illegal trading and so on so many matters or problems appear in the border between Indonesia and other countries so but in my opinion also the problems must be solved not only by the traditional solving but also non-traditional solving such as how we create prosperity how the people in the border must be prosperous because without prosperity I think so many people who live in the border still have a chance to make illegal ways to break the rules I think that's in my opinion thank you very much for all speakers and to all the participants who have attended these webinar sessions once again also ya Pak Bebe silakan terima kasih Pak Yus ini hanya sedikit saja untuk memberikan gambaran ada beberapa pertanyaan terkait mengenai Laut Cina Selatan kemudian kita mencari masalah udara dengan senang hati kami di KEMLU dapat memfasilitasi kedepan mungkin dengan teman-teman di Visi PUNPAD ataupun di kampus-kampus lain untuk melanjuti kalau memang ada pertanyaan dan kita bisa berdiskusi lebih baik dengan masalah tersebut terima kasih atau mungkin saran saya bikin diskusi lanjutan Pak Bebe kami siap anytime karena ini sesuatu yang kami apresiat pada teman-teman di akademisi kemudian di kampus untuk membuka kesempatan dan saya pikir Koli mempunyai dengan kami di masa di masa dan moment seperti ini untuk share almost semua point of views yang tersebut 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 dan saya di masa kemudian kita akan sangat tersebut tersebut And if I just add to that, I think it's, 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 I think this has really been, um, uh, an invaluable form for, um, sharing and exchanging views. Um, I think we need to do more of these in terms of this sort of, um, um, partnershiping and collaboration with academia. Um, um, and, and so I, I'm, I'm very much, um, committed to participating in, um, whether once, whether it's virtually or in person, once we have some, once COVID has allowed us to do, do that, I certainly, um, make myself available to doing that because I think these are vitally, um, important in, 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 in sharing these sort of views. Because I do think academia has a, has a very significant role to play, particularly some of the work that you guys do on research and, and, and so on. So I look forward to, to, um, to further, further collaboration such as this. So thank you very much for the invitation. Sure. You're welcome, Mr. Colley. Okay. Um, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari kesempatan. Saya sekali juga terakhir mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia yang sudah membantu, apa namanya, dalam, terutama menjadi, apa namanya, pendukung dari kegiatan pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan. Baik, saya mungkin akan menggantikan, Pak Yusa, mungkin, ini. Baik, saya, Arvin Sudirman, Kepala Departemen Hubungan Internasional, yang kebetulan menjadi organizer dari kegiatan ini, mengucapkan banyak terima kasih. Thank you so much, Pak Colleen Brown, for your very, very insightful perspective on border security and management. And also, Pak Bebek, insya Allah nanti kita ketemu lagi, Pak, apa namanya, untuk kegiatan kajian perbatasan ini. Pak Wawan juga, nah, Pak Wawan ini sebetulnya dulu sempat aktif, ya, di mana, namanya, perbatasan Timur Leste waktu jaman-jaman referendum. Jadi, pengalaman beliau di perbatasan, karena kalau kajian perbatasan menurut kami, sih, sebetulnya tidak bisa dilihat dari hanya perspektif, apa namanya, akademisi yang menara gading, gitu, ya, Pak, ya, artinya, apa namanya, harus juga ada observasi lapangan, dan juga, apa namanya, sedikit etnografi, lah, gitu. So, Pak Ali, actually, also has mentioned about the importance of border management in terms of how we handle or tackling the transnational organized crime, which is very, very fundamental for our security, because we also must acknowledge that in terms of transnational organization, we must also set aside the idea of sovereignty, in my opinion. So, thank you so much, Pak Koli Brown. Hopefully, we can collaborate again in the next future. We are looking, very looking forward to conduct this similar thing, Pak Bebe. Terus, kemudian, di sini juga ada Pak Wawan, Pak Banovi, Mas Andre, Pak Akin, Mas Pak Imam, yang kebetulan jadi host di sini, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di, apa namanya, kesempatan yang akan datang. Pak Yusa, silahkan tutup. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arufin. Tadi sempat putus sebentar. Baik, saya ucapkan selagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang serupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.